Intro Salam Sudara, kita masuk episode 732 Dari pria usia 67 tahun Mohon penjelasan dari Pak Eras apa yang dimaksud dengan anggota masyarakat nanti di LP3 yang sering Pak Eras bicarakan di Abam Apa orang-orang yang tidak percaya Yesus pada waktu diakimi berdasarkan di SKL 18-30 Masmur 62-12 Mohon pencerahannya dari Bapak Dan lagi yang perlu saya tanyakan, Kerajaan 1000 Tahun Damai dengan Kristus sebagai Raja Setelah rapture atau sebelumnya Mohon penjelasannya Oke, yang saya maksudkan Anggota masyarakat itu adalah mereka yang bukan umat pilihan Yang ternyata memang mengasih sesama seperti diri sendiri Itu bisa masuk menjadi anggota masyarakat di langit baru, bumi baru Sedangkan kita orang percaya harus sempurna seperti Bapak Serupa dengan Yesus Dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Yesus Ini tidak menunjuk kepada Kerajaan 1000 Tahun Oke, mengenai Kerajaan 1000 Tahun nanti kita ulas secara khusus Selanjutnya di 1 Kursus 3 10-14 Apakah pengiringan kita dan pelayanan kita akan ada upah? Karena di ayat 14 Rasul Paulus berbicara tentang upah yang diterima orang percaya Mohon pencerahannya Untuk ayat-ayat ini kiranya roh kudus dan hikmat Tuhan Selalu menyertai Pak Eras dalam berjuang Dalam menyampaikan kebenaran yang banyak mengubah orang-orang percaya Untuk menghayati Tuhan termasuk saya Dimana kebenaran yang Pak Eras ajarkan juga mengubah saya Untuk hidup tidak bercelah dan senangkan hati Bapak Kiranya hikmat dari roh kudus menuntun Pak Eras Sepertama kepada Bapak yang memberikan pertanyaan ini Saya hati-hati saya agak tersentuh Pak, agak tersentuh Bapak orang yang dipilih Tuhan Di umur Bapak yang sudah senja ini Bapak dipersiapkan masuk langit baru, bumi baru Nah, di sisa umur Bapak ini Saya mesti sampaikan bahwa Bapak harus lebih sungguh-sungguh Karena di kerajaan surga nanti Untuk kelompok bangsawan surgawi Anak-anak Allah itu memiliki tingkat yang berbeda-beda Ya, level yang berbeda-beda Upah yang berbeda-beda Seperti yang Bapak tuliskan Itu benar Ada upah yang berbeda-beda Dari wanita usia 33 tahun Salam kenal dari saya Nama saya K dan C Di Mentawai, Sumatera Barat Yang sekarang beradisi berut Saya kenal dengan Bapak dan dapat bergabung Dengan suara kebenaran ini Melalui hambanya Yang pernah berfoto dengan Bapak Ini ada fotonya Awalnya saya melihat foto ini Saya mau ketemu sama Bapak Saya bertanya Apakah Bapak ini datang ke Mentawai Kenapa nama sukunya Mentawai Yang sebenarnya saya mau kenal sama Bapak Ternyata dengan orang yang Kenal sama Bapak Yang akan jadi pasang hidup saya Dan sekarang Pak kami setia mendengarkan Suara kebenaran dari Bapak Kami sudah sangat lama mengikuti suara kebenaran Dan kami semakin mengerti dan Mengubahkan kami dalam hubungan yang ada Salah satunya adalah mematikan keinginan kita Dan mengenakan kehidupan Yesus Saya tidak bertanya untuk sekarang ini Saya hanya berterima kasih Pak Buat kebenaran firman Tuhan Yang disampaikan Pak Eras Yang dapat mengubahkan saya secara pribadi Setiap pagi saya mendengar renungan yang masuk Yang saya rasakan adalah Perubahan karakter secara pribadi Salah satu yang saya ingat adalah Bapak Sampaikan melepaskan hak atas diri Dan mengenakan kehidupan Yesus Kami rindu berkomunikasi dengan hambanya Yang berfoto dengan Bapak ini Salam kenal dari saya di Mentawai Saya sampaikan kembali salam kenal Dan sampaikan kepada hamba Tuhan Yang berfoto dengan saya yang ada disini fotonya Tuhan memberkati Dari wanita usia 40 tahun Salom Pak Eras yang penuh karisma Ini wanita usia 40 tahun sudah menikah di Bekasi Yang membuat air mata aku menetes Pertama kali Bertatap muka dengan Bapak Bapak bertanya padaku Why you cry? Aku tidak bisa menjelaskan waktu itu Tapi yang hati ini rasakan Aku bisa merasakan kebaikan Bapak Auranya begitu kuat Dipenuhi kebaikan Di sisi lain aku merasakan Rasa kasihan sama Bapak Aku pun gak tahu kasihan dalam artian apa Hanya ada rasa kasihan sama Bapak Air mataku keluar aja tiba-tiba Itu perasaanku saat first time Bertemu Pak Eras So blessed Aku baru ikut Pak Eras belum lama ini Sangat senang bisa bergabung di GSKI Para pengurusnya semuanya sangat ramah Tidak ada yang sombong Padahal mereka baru kenal aku Tapi mereka sangat baik dan akrab I am so happy Tadinya aku banyak Mau bertanya sama Bapak Tentang masalah-masalah yang jadi problematika hidupku Tapi Ini yang panjang Setelah aku nonton semua episode abam Semua jawaban pergumulan sudah terjawab Aku jadi bingung mau nanya apa nih Apa aku adadain aja ya Sedikit berbagi cerita lucu Bapak mengajarkan supaya kalau ada masalah Kita harus banyak diamkan Pak Masalahnya Pak Suamiku salah nih mengartikan diamnya Bapak Mosok kalau aku mintain uang belanja Dia diam Benar-benar Diam Kata dia ingat kata Pak Eras Diam Diam Just kidding Pak Ada lucu nih si ibu Tapi kehadiran Pak Eras banyak merubah kegiatan kami sehari-hari Jadi racin doa sama-sama Pak Eras Sikap-sikap yang tidak baik mulai diubah Terima kasih banyak Pak Eras Sebenarnya menulis banyak Wah bisa jadi satu buku Pak Terima kasih Pak Eras Tuhan Sangat baik mempertemukan kami dengan Pak Eras God bless Pak Eras God bless you too Aduh seneng ya membaca lucu ini si ibu Dari wanita usia 34 tahun menikah di Menado Pak Eras saya sudah dua kali menikah Pernikahan pertama saya gagal Karena orang tua saya memaksa saya untuk menceraikan suami saya Yang sudah satu tahun belum pulang rumah Dan saya waktu itu berusaha untuk sabar dan mempertahankan rumah tangga saya Tapi orang tua saya sangat memaksa untuk menceraikannya Jadi dengan terpaksa saya menceraikannya Dan setelah saya bercerai saya menikah kedua kali Saya sudah 8 tahun menjalani rumah tangga yang kedua Tapi Bapak Pendeta Tapi Pak Pendeta selama 8 tahun saya sangat sulit melupakan suami pertama saya Dan suami pertama saya sudah minta maaf Masih berharap saya kembali lagi Sedangkan saya sudah memiliki dua anak dari suami kedua Pernikahan pertama saya tidak ada anak Pak Pendeta pertanyaan saya yang lebih sah Yang mana suami pertama atau suami kedua Dan apa yang harus saya lakukan Apakah saya harus tetap mempertahankan suami kedua Suami kedua saya dia sangat bertanggung jawab Dan sangat peduli kepada saya dan anak-anak Saya sangat peduli sekali Pak Pendeta Apabila saya mengingat Bahwa saya menceraikan mantan suami Karena mantan suami waktu itu sangat menyanyiakan saya Topang saya dalam doa Begini Nah usiamu 34 tahun Kamu sekarang harus melupakan suami yang pertama Kamu kalau masih ingat Kamu mengkhianati suamimu yang kedua Yang sekarang sudah menjadi suamimu Suamimu pertama itu menyanyiakan kamu Dia tidak stabil Dia bisa minta maaf Seandainya kamu terima dia Dia sangat kemungkinan akan mengulangi kesalahan yang sama Dia ingat Kalau waktu dia lagi susah Jadi lebih baik kamu lupakan Anggap dia sudah mati Dan hiduplah dengan suamimu kedua ini Yang juga telah jadi bapak dari dua anakmu Jadi lupakan yang masa lalu Hiduplah dalam hidup yang baru dengan suami ini Oke Tuhan memberkati Oke dari pria usia 24 tahun Belum menikah di Bekasi Barat Waduh Om saya sekarang dalam kondisi stres dan depresi Jadi begini om Saya punya pacaran Kami sudah berpacaran setahun Selama kami berpacaran Sebenarnya kami sudah melakukan pacaran yang salah dan tidak sehat Saya dan pacar saya juga sudah melakukan hubungan badan um Saya tahu um apa yang saya lakukan ini sangat salah Salah dan tidak berkenan di mata Tuhan Dan kami pun juga sering berantem terus menerus Sekarang soal hubungan badan ini sudah terdengar ke orang tua saya Dan orang tua pacar saya dan kami pun perlu dimaki-maki Bahkan disumpai hidup tidak bahagia Mama saya setiap hari bahas soal ginian terus Dan saya disuruh meninggalkan pacar saya Karena pacar saya punya karakter yang jelek Tapi saya menolak suruhan orang tua saya Karena saya bilang saya pun juga lebih salah karena merusak dia Karakter saya pun juga tidak lebih baik dari dia Dan tidak mungkin juga saya meninggalkan dia dalam keadaan sudah tidak berharga lagi Seperti itu Karena kami pun melakukan hubungan bukan hanya satu dua kali Tapi sudah puluhan kali Makanya saya sadari ini atas kesalahan terbesar saya ini Saya pun disuruh kawin sama mama saya dan jangan tinggal lagi di rumah ini Sedangkan saya sama pacar saya dalam masih sama-sama keadaan belum bekerja pak Jujur pak saya dan pacar saya pun tidak kuat menghadapi masalah ini Saya pun bingung mau cerita ke siapa lagi Saya hanya ingin bertobat pak Eras Kesalahan saya dan ingin benar-benar minta ampun sama Tuhan Dan ingin pelepasan segala macam dosa yang pernah saya lakukan Saya hanya cuma bisa berharap sama Tuhan Untuk diampuni Dan segala dosa yang pernah saya lakukan dengan pacar saya Dan pacar saya pun juga setiap hari dimaki-maki sama adik laki-lakinya Bibi dan orang tuanya om Gimana dengan solusi yang saya alami ini om Saya sangat frustasi, depresi Sekarang pun saya pulang ke rumah sudah tidak ada semangat pulang Maaf om, oke Ini mesti dibindah ini anak, kasihan nih Oke Kamu teruskan hubungan kamu dengan pacar ini Jangan kamu putuskan Tetapi jangan hubungan badan lagi Kamu mulai seakan-akan kamu baru mulai pacaran Lalu kamu cari kerja Kasian pacar kamu Kamu cari kerja Kamu cari kerja Lalu Kalau sudah ada pekerjaan bisa hidup Kamu kos saja berdua Kos dulu Tapi di atas ini Kamu harus tanya Tuhan Betulkah dia jodohmu Tapi kalau sudah hubungan badan sedalam ini Rasanya kamu mesti bertanggung jawab Ya Mesti kamu bertanggung jawab Jadi sekarang lanjutkan hubunganmu Tanpa melakukan hubungan badan Kamu cari kerjaan Lalu kalau sudah dapat pekerjaan Kamu bertobat dua-dua mencari Tuhan Ya Kamu tidak usah stress ya Dan nanti kamu akan dibina oleh salah seorang pendeta yang baik Memberikan kekuatan kepada kamu Ya Kami mengasihi kamu Kami dampingi kamu Saya tidak tahu kamu lulusan apa Kamu bisa bekerja apa Nanti biar konserar mendampingi kamu Tapi ingat Jangan berbuat dosa lagi Dari wanita usia 51 tahun Menikah satu anak Ganding Serpong Tangeran Pak Eras Gembala yang saya hormati dan kasihi Saya mau bertanya terkait Yohanes 17 Ayat 5 Maksud dari kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada Ini apa maksudnya Nanti Oke Oke Nanti ibu bisa ikuti seri Logos yang ke 11, 12, 13, 14 Ini membahas mengenai hal ini bu Ya Oke Jadi Tuhan Yesus memiliki marifat bahwa dia adalah anak manusia itu Karena Tuhan Yesus mengklaim kemuliaan yang memang milik Tuhan Yesus Sebelum dunia dijadikan Ya Ibu benar Tapi nanti lebih lengkap ibu Ikuti Logos seri 10, 11, 12, 13 Ngomong-ngomong belakang ini saya melihat Bapak dibuli habis-habisan di Medsos Saya sih gak pernah sekalipun nonton Youtube channel yang membuli Bapak Karena saya anggap semua itu sampah Saya hanya menonton Youtube channel Truth ID aja Dan melalui forum ABAM ini saya memberikan dukungan buat Pak Erastus Dan semua tim pelayanan Bapak untuk semangat Saya di Pia Pak Erastus Saya barusan mendengar ABAM episode 723 Dimana Bapak dimaki-maki dengan kata-kata kasar Saya sudah mendengar khutbah Bapak Setelah Bapak masih melayani di Tiberias Duta Merlin Waduh seperempat abad yang lalu ya Semenjak anak saya pergi kuliah ke Jepang dan saya jadi agak kesepian Saya teringat Bapak dan mencari nama Bapak lalu bertemu dengan channel Truth ID Dan mulai ikuti sejak setahun yang lalu Saya merasa diubahkan melalui khutbah Pak Eras Jadi lebih tenang melepaskan anak saya yang saat ini seorang diri kuliah di Jepang Doakan saya ya Pak agar saya hidup kudus dan berkenan di hadapan Bapak Yahweh Dan supaya saya bisa melawan semua masalah dan kekhawatiran dengan hidup kudus Oh ya Pak di keluarga hanya saya yang Kristen Sedangkan anak dan suami beragama Katolik Saya berharap melalui kehidupan saya saya bisa melindungi anak dan suami Dan dapat membawa mereka bersama-sama untuk pulang ke langit baru bumi baru Tetap semangat Pak Eras menghadapi ular beludak-beludak yang membuli Bapak Karena karakter ular beludak yang sesungguhnya lah yang memiliki sifat yang pemarah Seperti orang farisi yang suka mengakimi sesama dan melukai dengan kata-kata kasar Saya berdoa semoga Bapak dan tim tru diberikan kekuatan dan kesabaran ekstra Oke Ibu puji Tuhan terima kasih untuk dukungan Ibu Sekali lagi tadi Ibu sudah mengemukakan Satu kesimpulan itu benar ya Yesus sudah tahu apa yang dia miliki Yang tersedia sebelum dunia ada Betul sekali Ada pun mengenai suami dan anak yang katolik Ibu jangan terlalu cemas Katolik masih ada dalam rumpun orang percaya Tinggal bagaimana Ibu menjadi berkat bagi suami Bagi suami Ibu jadi berkat Supaya suami dan anak bisa dibawa Mengenal Tuhan Yesus Oke Tuhan memberkati Ibu we love you Wanita usia 50 tahun sudah menikah di Cibodas Maaf Pak saya mau cerita dulu sama Bapak baru saya bertanya Maaf Pak saya mau ceritakan dulu sama Bapak baru saya mau bertanya Saya ini menikah baru 3 tahun Dan kami berdua ini sama-sama janda duda Suami saya yang pertama sudah 7 tahun meninggal dan suami sekarang ini sudah 3 kali berumah tangga Setelah saya 4 tahun janda saya menikah dengan suami sekarang Pak Suami saya sekarang ini baru sayalah yang menikah sah berdiberkati di gereja Pentecostal di salah satu kota di Sumatera Saya menikah sama suami sekarang ini supaya anak saya punya marga Karena saya itu asli orang Batak Alam marhum suami saya itu asli orang Chinese Selama saya menikah dengan suami sekarang Marga Anu tak ada damainya dalam rumah tangga Saya berpikir kok rumah tangga disini seperti ini Tidak ada kecocokan rukun dan damai sedangkan saya nikah dengan asli orang Batak Satu suku Suami saya sekarang ini manusianya egonya sangat tinggi Sombong dan mau menang sendiri Tidak menghargai saya maunya saya di bawah telapak kakinya Keras kepala kalau nasihatin saya luar biasa pakai firman Kalah dengan pendeta Padahal tingkah lakunya seperti orang pasaran Sekarang suami saya ini sudah tidak mau tahu lagi sama saya dan anak saya Saya tidak dikasih uang lagi untuk makan Saya sudah tidak kuat lagi Pak satu atap dengan suami sekarang Saya kan sudah diberkati di gereja karena saya tidak kuat lagi dengan suami saya ini Saya minta cerai Apakah saya ini salah-salah Pak dengan firman Tuhan Saya harus bagaimana ya Pak Saya sebenarnya tidak mau pisah karena kami ini nikah di gereja Tapi kalau saya pertahankan Saya stres Kasian anak-anak saya dipukulin terus sama suami Aduh ibu mestinya tidak menikah dengan pria yang sudah tiga kali menikah Jadi kalau sampai kita menikah dengan tiga kali pria menikah Kecuali istrinya mati terus ya Kalau mati terus pun juga harus tanya kenapa mati terus Jadi ibu mestinya tidak menikah loh Ibu menikah ini salah kalau menurut saya Sudah usia 50 tahun Mau nikah gereja mau tidak mestinya ibu tidak nikah Sekarang suami tidak mau tahu lagi Ibu jadi stres Anak dipukulin tiap hari Ibu pisah dulu Pisah tidak cerai Siapa tahu dia bertobat Jangan serumah Ibu usaha cari nafkah Untuk bisa menghidupi anak Karena kalau suami tidak bertanggung jawab Ibu masih bisa hidup Saya perhatikan sekali dengan ibu Ibu berharap anak dapat marga karena ibu orang Batak Tapi ternyata suami ibu Tidak menjadi suami yang baik Ya Oke saya kira sekarang ibu Sementara kalau bisa tahan Tahan terus di rumah itu Kalau tidak misah dulu misah kamar Nanti misah rumah Ya Tapi jangan cerai dulu Siapa tahu dia bisa bertobat Saya tidak yakin dia setia Oke Kalau sampai dia mukulin anak ibu Waduh Ibu mencelakai anak Demi pria Atau laki-laki yang ibu harapkan Dapat membahagiakan ibu dan anak Malah sebaliknya Mendatangkan ini Bencana Ibu pasti dipimpin roh gudus Ikut terus doa pagi bersama saya Dengarkan truth ID Ibu akan dipimpin roh gudus Bagaimana mengambil keputusan yang bijak Oke Dari wanita usia 41 tahun Pak Eras mohon bantuan konsultasi hukum Mengenai kepegawaian Menyangkut kontrak kerja karyawan Oke Coba ya Hubungkan ke pengacara kak kita Kami ada dua pengacara yang siap membantu bapak ibu Jika memang bapak ibu ya tidak mampu membayar pengacara Tapi kalau bapak ibu bisa hindari masalah hukum Hindari masalah polisi Terima kasih Terutama kepada saudara-saudara yang tertindas Miskin, lemah, tidak punya daya Anda tidak mampu membayar pengacara Nah itu kami Tim ABAM siap mendukung Anda Dari wanita usia 40 tahun Cerai, Jakarta Utara Pak Pendeta kenapa kehidupan aku selalu berkekurangan ya Tiap harinya Itu dan juga kenapa di kehidupan aku sedikit pun tidak ada kebahagiaan Benar-benar tiap harinya dan saya benar pusing Jalan solusinya bagaimana Pasti Pasti ada Kesalahan Kekurangan Atau hal yang saudara harus lepaskan Dosa Yang harus dilepaskan Atau karakter buruk yang harus ditanggalkan Pasti ada Ketika keadaan ekonomi kita Lingkuan kita tidak berubah Karakter kita yang harus diubah Dan saya sering mengatakan Kalahkan masalah dengan kekudusan Oke Lakukan ini Amin Dari wanita usia 47 tahun Di Taiwan Dari nomor teleponnya saya merasa ini bukan di Indonesia Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati pelayanan Pak Eras Saya sudah 2-3 tahun ini ikut kod Bapak Eras Dan saya tahu kod Bapak Eras benar dan yakin dari suara Tuhan Semangat ya Pak kami semua ada di pihak Bapak Saya percaya Tuhan akan selalu menyertai orang kudusnya Wow 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 Terima kasih Terima kasih dari Taiwan memberikan dukungan Loh Puji Tuhan Ya Terima kasih Wanita usia 34 tahun menikah di Ambon Pak Eras Saya sudah hampir 7 tahun menikah Tidak ada komunikasi yang baik dengan suami Bahkan tidak dinafkahi dengan benar oleh suami Saya bersyukur karena saya bekerja Suami selalu punya alasan untuk pulang tidur di rumah orang tuanya Dibandingkan bersama kami di kosan Apa yang harus saya lakukan Pak Eras dalam menghadapi suami saya Sudah berusaha sabar tapi semakin menjadi Pak Eras Saya mencari nafkah untuk saya dan anak Tapi selalu dibilang tidak pernah mengurus anak hanya ingat pekerjaan saya saja Padahal saya mau berangkat kerja saya Kasih mandi, makan dan lihat kebutuhan anak yang lain Pulang kerja saya juga yang mengurus anak tanpa ada bantuan apa dari suami Suami hanya dengan handphone Pak Aduh Ini memang suami malas dan tidak bertanggung jawab Sudah begitu menyalahkan istri Sekarang begini Hidup masih bisa dijalani kan Bu? Jalani saja nak Umurmu 34 tahun ya Jadi hidup dijalani terus Jangan kamu berpikir keadaan tidak berubah Pasti akan berubah Yang kamu lakukan tetap hidup suci Godaan dosa tidak boleh membuat kamu jatuh Mandiin anak, kasih makan, kamu pergi Kerja Anak dijaga entah orang tua, entah mertua, entah siapa Jalani saja hidup ini Ingat jurus yang sering saya kemukakan Bisa dilewati Kita tidak bisa melihat 10 meter depan kita Lewati 1 meter 1 meter 1 meter Kita bisa lewati Doa pagi jangan lupa Ya Kalau tidak bisa ya kamu bisa Punya doa pribadi di jam lain Yang penting kamu jangan berbuat dosa Senangkan Tuhan dengan setiap kata yang kamu ucapkan Dan semua perbuatanmu Kalau kamu menyenangkan Tuhan hidup suci Pasti kamu dilindungi Tuhan Puji Tuhan Oke dari pria usia 47 tahun Menikah di Jawa Barat Mengenai kristologi Doktrin inti tunggal Saya memahaminya sebagai relasi gambaran Bapak Tuhan Yesus Roh kudus sebagai jiwa tubuh roh Benarkah demikian Pak Eras? Saya tidak bisa menjawab dalam waktu singkat ya Tapi pertanyaan ini saya apresiasi Nanti saya akan jelaskan Tapi yang jelas sekarang Bapak itulah Elohim Yahweh Yesus anak tunggal satu-satunya Dan roh kudus itu rohnya Bapak Jadi sebenarnya tidak bisa Tubuh jiwa roh kita jadi gambaran itu tidak bisa Karena tubuh jiwa roh kita itu satu kita Jika Anda meyakini itu Itu namanya Unitas atau oneness Dan itu tidak tepat Dalam memahami monoteisme Allah Oke nanti kita ikuti terus ya Makasih Dari wanita Satu anak Keban Jahe Keban Jahe Hmm Pak Eras Saya sudah mengikuti ajaran Pak Eras Sejak tahun 2012 yang lalu Sebelumnya saya mengalami lawatan Tuhan Dan saya dapat pewahyuan tentang hati yang tulus Sejak itu pengenalan saya akan Tuhan Seperti dibawa ke titik nol Padahal saya sudah giat melayani di gereja Saya mulai menggali pengenalan akan Tuhan Melalui membaca Alkitab Mulai dari kejadian sampai wahyu Saya sangat teliti ayat demi ayat Setiap waktu banyak hal yang Tuhan singkapkan Melalui hubungan erat yang saya bangun Dengan Tuhan Dan suatu saat saya jumpai Kutbah Pak Eras mengenai bahasa roh palsu Sejak itu setiap hari Saya ikut Pak Eras dari Youtube Sudah tidak bisa terhitung Banyak kutbah Pak Eras yang saya dengar Dan sangat menyatu dengan jiwa dan roh saya Hati nurani saya berkata Ini benar Tapi hari ini saya sangat merasa terluka Pak Karena di gereja kami Tadi Bapak Gembala Khusus membahas tentang ajaran Pak Erastus Dia berkata Pak Erastus sesat Karena katanya Pak Eras berkata Yesus bukan Tuhan Yesus dan Bapak tidak sama Dia bilang Pak Eras membawa ajaran sesat Saya potong dulu disini Yesus bukan Bapak itu benar Bapak itu Elohim Yahweh Yesus anaknya Tapi kalau Yesus bukan Tuhan Ini salah Saya tidak pernah mengatakan ini Ini fitnah Dan itu jahat Dan kalau hamba Tuhan yang benar Dia pasti punya roh kudus Yang bisa mendengar suara roh Erastus tidak berkata begitu Oke Yang benar-benar tidak nyaman tadi Roh saya sangat memberuntak Karena menurut saya Ajaran Pak Erastus sesuai dengan Alkitab Tidak ada saya jumpai Penyimpangan selama 10 tahun Ikut Pak Eras Pak Saya tiap hari share kutbah Bapak di sosmed Rasanya saya ingin pindah gereja Pak Tapi saya WL di gereja Saya bingung Pak Saya berharap Bapak kuat dalam tudingan-tudingan Banyak orang yang berkata Bapak sesat Biarlah Tuhan yang akan menjadi hakim kita Pak Saya selalu ya Pak Maju terus suarakan kerinduan Allah Bapak Bagi umatnya Saya yakin orang yang intim dengan Tuhan Pasti akan tahu bahwa ajaran itu Bapak benar Ya Kalau ada roh kudus dalam hatinya Dia akan tahu Saya Benar Tapi kalau hanya kaya ilmu Tidak tapi tidak intim Sama Tuhan Maka akan ikut-ikutan Seperti Angin bertiup Ya memang Doaku menyertai Pak Eras Saya anak rohani Pak Eras Walau hanya lewat Youtube Sakit rasanya hati ini mendengar Bapak Dibully orang Adakah komunitas suara kebenaran di Medan ini ya Pak Saya butuh teman Sama-sama pecinta suara kebenaran Wah keren ini Ini kabar jahe ya Tolong dicatat nomor teleponnya Lalu kita hubungi dengan pecinta suara kebenaran di Medan Ada Anda akan bisa berpunyak saudara-saudara seiman Ya Tidak apa-apa Tetap jadi WL di gereja itu Cari kesempatan Anda menjelaskan ke Bapak Gembala Bapak Eras tidak pernah mengatakan Yesus bukan Tuhan Yesus itu Tuhan Bahkan satu-satunya Tuhan Ya Allah Bapak memberikan kekuasaan kepada Yesus Bukan kepada yang lain Yesus satu-satunya Tuhan Justru Yesus satu-satunya Tuhan Tidak ada Tuhan yang lain Oke terima kasih Sampai berjumpa di episode yang akan datang 733 nanti Tuhan berkati Sampai jumpa di episode yang lain Terima kasih Terima kasih.